turun dari mobil maksud saya, kemudian jalan kaki. Ya kemarin proses itu masih ada, tapi tidak ada orang yang menyambut di pinggir jalan. Hanya ada media, wartawan, dan beberapa orang yang bekerja di perkantoran sekitar situ. Oke, wah ini lama gue nunggu. Jadi ini ada bro gue. Jadi di Indonesia tuh ada tiga orang yang suka dikeliruin gak manggil ke gue tuh. Satu, Tante Wiyahya. Nomor dua itu Sony Tulum. Gue bingung tuh. Cuman gara-gara kuisnya sama-sama 100 doang. Nomor tiga, Helmy Yahya. Orang pada bingung, suka keliru. Pernah juga gak dipanggil Helmy Yahya bro? Iya, sering. Kalau ketemu dipikir Helmy Yahya. Terus aku masih koreksi, Johannes. Oh iya, katanya gitu. Yahya yang kuis katanya. Saya sama Helmy Yahya itu ya memang beda kita cuman di agama doang kali ya. Jadi profesi sama, lahirnya sama-sama bulan Maret gitu. Iya. Sama-sama di media gitu. Sama-sama di media. Apa kabar bro? Baik, baik, baik. Kita baru selesai sibuk-sibuk kemarin pelantikan Joe Biden sebagai presiden ke-46 Amerika Serikat. Itu dong yang kita pengen tahu. Ini menurut gue sih, gue waktu baru sembuh dari COVID bro, kemarin waktu pelantikan itu gue di rumah sakit tuh. Gue merhatiin banget. Tapi Alhamdulillah gue udah negatif, udah sehat. Udah ya? Oh syukur. Alhamdulillah ya, puji Tuhan. Berapa lama di rumah sakit bro? Di rumah sakit 10 hari lah. 10 hari ya? Sebelumnya gue isolasi di rumah, tapi nggak terlalu terkontrol bro. Tapi Alhamdulillah puji Tuhan, hari ini, udah 2 hari ini gue udah keluar, udah sehat banget gitu. Jadi tinggal ya menjadi duta plasma darah konvalsen itu. Oh, oke. Itu yang sekarang saya itu. Jadi nyumbang darah plasma buat teman-teman yang kena ya? Oke. Rasanya gimana sih bro? Aku pengen tau gejala pertamanya gimana? Waktu terasa bahwa mungkin ini bisa kena COVID terus nge-tes. Suhu naik gitu. Yang lain tuh, wah, visi gue kuat banget gitu ya. Jadi nafas nggak sesak. Jadi gue tuh ditegur oleh Tuhan bro. Mungkin terlalu capek. Ya, kemarin gue libur. Dan itu kan setelah dari luar kota kan? Iya, karena gue... Bro kan pergi libur ya waktu itu ya? Ke Bali ya? Nyetir ya waktu itu ya? Gue nyetir tuh, 5 keluarga gue nyetir. Mungkin ketemu banyak orang gitu. Pan sebenarnya ya? Anak-anak kan, gue masih inget tuh, tahun lalu kan gue masih liburan itu kan selalu keluar negeri. Tahun lalu kan gue masih di New York. Yang ketemu lo di... Iya, tahun lalu, tahun lalu. Iya, iya. Tahun lalu kan, benar. Di Maryland kita ketemu lo di Titi ya? Di Virginia, di Virginia. Kan bro datang dari New York ya, maha narah. Iya, terus kita ketemu di Tyson's Corner tuh. Iya, mall-mall di Virginia. Iya, iya. Ya, liburan tahun lalu. Nah, cuman tahun ini karena COVID, jadi liburannya ke Bali, darat pula ya, nyetir ya. Nyetir, senang banget. Anak-anak suka banget ya. Jadi, anak-anak kan kemarin kan ke luar negeri main di Titi ya. Kemarin gue ajak ke Magelang, gue ajak ke Batu, ngajak Banyuangi, keren bro. Wow, iya. Aku denger tuh ya. Fun, fun. Mungkin gue bukan cuman taruh capek, ketemu banyak orang. Kan gue banyak murid ya. Mereka minta ketemu gue. Di jalan-jalan orang ngajak foto, minta diturunin masker. Barangkali kenanya di situ aja. Tapi, Alhamdulillah, satu rombongan itu gak ada yang kena. Nah, anak gue nyusul bro. Si Rahel itu akhirnya kena juga. Dia bareng-bareng sama gue di rumah sakit. Jadi, kita waktu Joe Biden pelantikan dengan drama. Masih di rumah sakit? Apa? Waktu Joe Biden pelantikan masih di rumah sakit. Jadi, ini baru ya? Baru keluar ya? Aduh. Pres. Alhamdulillah, puji Tuhan. Iya, terima kasih juga. Gue yang diundang pertama nih, jadi tamu setelah selesai sakit. Tapi, bersyukur banget ya. Jadi, cerita dulu. Pulang dari liburan. Waktu liburan itu belum terasa ya? Enggak, gak terasa. Oke. Wah, gue nyetir gila bro. 140, 160 gitu. Wah, keren. Iya. Itu jauh banget kan itu juga. Sampai Bali pulang pergi ya jadinya. Oh, pantang. 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 Ya. Nah, terus pulangnya gimana? Ceritanya pertama, bisa terasa panas doang ya? Kita sepakat, begitu pulang kita harus semua swap ya. Jadi, kita begitu swap, begitu-begitu gue di swap, itu antigen. Waduh, positif. Akhirnya gue pastiin dengan PCR. Yaitu tanggal 4 Januari itu. Ya, 4 Januari begitu di PCR, ya positif. Ya sudah bro. Jadi, gue cek paru-paru, aman semua ya. Jadi, disarankan, wah, ini gue, gue berusaha melawan tuh ya. Jadi, CT gue itu udah, udah rendah ya. CT itu ada ukuran untuk, untuk yang level virusnya itu. Nah, seminggu gue di rumah itu, gue PCR lagi, masih positif, dan gue akhirnya memutuskan, masuk ke rumah sakit, biar di treatmentnya bagus. Tinggal berapa ya waktu itu? Tinggal 13 CT gue. Jadi, kan, 30 lebih gitu ya. 30 lebih ya? Ya, ya. Tapi, alhamdulillah banget, hari ini gue, sehat banget, udah mulai beraktiviti gitu. Walaupun, Ya, syukur, syukur. Alhamdulillah. Puji Tuhan banget nih. Makanya, take care. Tapi, di Amerika itu, COVID-nya, menggila juga ya bro? Tinggi sekali, mengerikan sekali. Jadi, kalau ini, baru semalam ya, yang aku dengar berita paling akhir itu, kan, sedang ada varian baru yang dari, Inggris. Dan itu jauh lebih menular. Penularannya itu jauh lebih gampang, dan itu sekarang kalau di Amerika, tadi malam, ini sekarang tanggal 23 ya, kita tapingnya, ini tadi malam itu sudah di 21 negara bagian, masuk di Amerika ya. Nah, ya pada awal-awal, minggu lalu, ketika dikatakan masih masuk di 3 atau 4 negara bagian di Amerika, itu dibilang bahwa, meskipun ini penularannya memang jauh lebih mudah menular, tapi, tingkat mematikannya sama seperti COVID yang biasa. Nah, tapi kan kemarin, Perdana Menteri Inggris bilang bahwa, data-data terakhir, mereka melihat bahwa, ternyata tingkat mematikannya jauh lebih tinggi juga. Nah, jadi ini yang sedang diteliti oleh para dokter, kalau di Amerika, jadi, takutnya penularannya ini juga bisa jauh lebih tinggi. Bukan hanya penularan, tapi tingkat kematian yang diakibatkan oleh penularan itu juga bisa lebih tinggi. Jadi, memang mesti waspada sekali ya. Jadi, kalau di Amerika kan ini kan sudah, berapa? Sudah 411 ribu yang meninggal ya, gara-gara COVID ini. Tinggi sekali ya. Memang nggak ada kebijaksanaan orang luar, nggak boleh masuk ke Indonesia sekarang, boleh-boleh atau orang asing kan belum boleh masuk? Belum boleh ya. Jadi, di Amerika ada beberapa kali kan, larangan. Dari awal kan, ketika masih jaman Presiden Trump, itu sekitar bulan Maret, atau akhir Februari ya, kalau saya nggak salah ingat, itu sudah diterapkan. Mulainya, awalnya karena dari Wuhan, jadi larangan masuk terhadap pengunjung dari Tiongkok ya. Tapi setelah itu kan, Eropa juga tutup kan. Nah, waktu Eropa tutup, kemudian Amerika juga berlakukan yang pengunjung dari Eropa nggak boleh. Kemudian dari segala macam negara yang lain, tapi kemudian sempat agak longgar, tapi sekarang tinggi lagi, jadi ketat lagi ya, setahu saya ketat lagi. Jadi, kalau wisatawan itu belum boleh. Tapi kalau misalnya kayak pejabat pemerintah, atau diplomat yang memang nggak ada tugasnya, ya memang boleh. Orang Indonesia belum boleh masuk ya, bro? Nah, itu aku kurang jelas, karena ada beberapa, kalau resminya wisatawan tidak boleh masuk kan. Memang wisatawan dari luar negeri, dari negara manapun, terutama dari Eropa yang aku tahu. Tapi kan ada beberapa teman yang berkunjung, jadi saya lihat di Instagram, ada beberapa dari Indonesia itu berkunjung ke San Francisco, ini juga ada yang berkunjung ke Los Angeles, tapi itu biasanya yang punya, keluarga yang saya lihat. Jadi punya anak, memang tinggal di Los Angeles, ada yang anaknya tinggal di San Francisco, itu mereka datang mengunjungi. Bisa masuk, bahkan itu teman yang masuk di San Francisco, kemarin saya lihat, kebetulan berteman di Instagram juga, itu dia bilang, nggak ada pemeriksaan sama sekali di San Francisco itu. Pemeriksaan kayak di Indonesia, kalau masuk kita mesti PCR, mesti bawa surat bahwa kita bebas negara, negatif dan sebagainya itu nggak ada. Jadi masuk aja kayak penerbangan domestik gitu. saya dengar juga begitu, kan saya dulu, berapa bulan yang lalu, saya dengar dari para Queen gitu, yang chef itu, dia kan ke Amerika justru, masuknya gampang-gampang aja, pulangnya justru untuk ke Indonesia-nya, yang baru. Yang lebih susah ya? Ya, karena syaratnya betul, syaratnya kayak Indonesia yang jauh lebih, ada segala macam persyaratan ya. Bro, sekarang kita, Biden itu sekarang kebijaksanaannya untuk, apa, COVID itu berbeda ya dengan Trump? Gimana sih ceritanya kok? Di Amerika tuh? Ya, ada beberapa perubahannya. Jadi yang perubahan yang paling pertama, yang sekarang dilakukan itu adalah target ya. Kemarin kan ketika kampanye sudah dikatakan bahwa, akan melakukan vaksinasi terhadap 100 juta orang Amerika, dalam 100 hari pertamanya. Itu yang sedang dijalankan ya. Ya, tapi itu kemudian, membuka juga beberapa pusat distribusi vaksin, yang tingkat federal ini, di negara-negara bagian. Kalau nggak salah jumlahnya 100 juga gitu. Jadi kan kemarin itu, yang resminya ada beberapa puluh, sekarang ditambah gitu. Kemudian, mengganteng swasta, itu sebenarnya sudah dilakukan, juga dari zaman pemerintahan Trump. Jadi ada beberapa yang dilanjutkan, tapi ada beberapa yang baru. Yang baru itu salah satunya adalah, mewajibkan penggunaan masker, di semua properti federal. Kalau di Amerika kan memang, apa namanya, ada states ya. States itu kan mandiri ya, independen untuk menentukan, dia punya aturan sendiri. Jadi, ketika zaman Presiden Trump, memang sulit untuk memperlakukan, misalnya wajib memakai masker, di seluruh Amerika. Karena states kan tidak bisa diatur. makanya kalau di zaman Presiden Biden, ini adalah, mewajibkan di tempat-tempat yang dikuasain oleh pemerintah federal. Dalam hal ini, properti. Properti kan, gudung-gudung federal ada di seluruh Amerika kan, di Los Angeles, di San Francisco, atau di New York, dan di tempat-tempat lain. Kalau di gudung federal, itu wajib memakai masker. Kemudian juga wajib memakai masker di transportasi. Jadi, misalnya di, itu bisa diatur secara federal kan, naik pesawat, atau naik bis, atau naik kereta. Yang bisa diatur secara federal, itu dilakukan. Tapi, selebihnya memang, tergantung states-nya ya. Karena kan, kita lihat kan, ada juga beberapa states, misalnya county. County itu kan, kabupaten ya, kalau di Amerika, itu membuat aturan sendiri. Misalnya, dia tidak perlu mewajibkan orang di luar, pakai masker. Tapi, kalau di dalam, masuk ke fasilitas umum, misalnya toko, atau itu baru wajib. Kan ada yang begitu. Tapi, ada yang mewajibkan, misalnya, di luar pun tetap harus, gitu. Meskipun outdoor, tetap harus pakai masker. Nah, itu memang, beragam ya, aturannya. Ya, kalau negara federal kan gitu, bro. Indonesia itu jauh lebih enak lah sekarang, ya. Dikontrol oleh pemerintah pusat. Kita ketat banget sekarang, ngatur, apa, protokol COVID-19, protokolnya, diatur bener-bener ya, di, di, diatur di, ya sekarang, beda dengan di Amerika ya. Orang nggak banyak tahu kalau Amerika tuh, ada state-state yang punya, kebijakan sendiri yang berbeda dengan, federal ya, bro ya. Betul, betul. Jadi, masing-masing, itu yang, yang sulit ya. Yang sulit. Dan, kalau, sampai saat ini pun, kan banyak orang, orang itu tidak yakin dengan bahaya COVID-19 gitu. Bahwa mereka pikir bahwa, ah, ini ada juga yang nganggap ini, apa namanya, hanya rumor, tidak yakin bahwa ini bisa menyebabkan kematian. Jadi, ada juga ya, orang yang ngeyal, tetap aja nggak mau pakai masker. Jadi, ya sulit ya. Makanya, ada kewajiban sekarang, tapi memang di tingkat federal, hanya bisa mengatur di, wilayah yang dikuasain oleh pemerintah federal. Tapi, selebihnya ya, karena ada, bahkan county pun bisa bikin aturan sendiri, jadi memang agak sulit ya. New York gimana, bro? Washington gimana? New York, Washington agak parah juga ya. Kalau kemarin ini, waktu naik, kita kemarin kan tiba-tiba, akhir, pertengahan Desember ya. Nggak, nggak. Menjelang Natal, itu karena naik sekali, misalnya di Washington, yang sebelumnya kita sudah boleh makan di dalam, misalnya ke restoran, indoor, meskipun masih dibatasi kapasitasnya, ada yang 25%, ada yang membatasi 50%, customer yang masuk, itu, di, nggak boleh, indoor jadi nggak boleh, hanya boleh makan outdoor. Nah, kebetulan kan, istriku kan ulang tahun kemarin tuh, kita mau makan, udah, udah booking, sebelum, aturan itu ada. Gitu. Terus, tapi waktu aturannya itu ada, yaudah, ya, tetep aja, outdoor kita outdoor. Dijabanin tuh, kan dingin banget tuh, meskipun ada, apa, ada heater kecil-kecil itu kan, tapi, tetep aja, aduh, masih pakai jacket tuh, Ya, namanya juga mau makan di luar, buat ulang tahun istriku, jadi kita jalanin aja. salju udah turun, di sini, cuman sekali dan kecil ya, di sini. Ini minggu ini katanya mau ada lagi, minggu depan, minggu depan, dalam 2-3 hari ini ada, tapi aku nggak tahu seberapa besar, dua kali katanya, ramalan cuaca bilangnya gitu. rindu juga sih, kalau ngeliat ada salju yang gede-gede gitu. gitu ya. Kita salju nggak terlalu banyak waktu kita ke Amerika ya? Benar, benar, ya, tahun lalu nggak terlalu banyak, tahun ini juga baru sekali di DC area, dan jaman kecil juga. Jadi Natalan di mana kemarin? Di rumah? Di rumah, di rumah, ya itu ya, membedakan sekarang Natalannya, kali ini kan nggak bisa, ya semuanya virtual lah, kalau jaman begini, tapi ini berkah ya, aku bilang. Jadi ada hikmah gini. Pandemi ini membuat sesuatu yang juga menurutku sangat beda ya. Orang ini kemudian, semua orang, ya sekarang ini kita juga ya, pakai zoom kan, semua orang kemudian terbiasa di depan kamera. Gitu kan. Yang sebelumnya orang itu kamera shy gitu, kemudian semua orang ini karena ini sesuatu yang mudah, dan terasa akrab, hanya dengan laptop, hanya dengan ponsel, semua orang itu kemudian, tidak malu-malu lagi di depan kamera, karena ini mau nggak mau, satu-satunya komunikasi yang mesti kita lakukan, untuk rapat, untuk bertemu, karena nggak bisa bertemu fisik. Karena akhirnya seperti gitu ya. Itu yang aku lihat unik ya. Jadi kalau dipikir, sampai kemarin terus ada bilang, ini joke ya memang, aku baca gitu, meme gitu, atau orang ngirim SMS. COVID ini yang menciptakan siapa? Zoom katanya. Supaya orang semua mau pakai zoom. Saya malah ada yang bilang bahwa sekarang ada generasi baru, namanya Baby Zoomer, bukan Baby Boomer. Bukan Baby Boomer ya, Baby Zoomer. Ya gitu-gitu. Baby Boomer kan jamannya Clinton, jadi ini Baby Zoomer. Baby Zoomer, ini yang tahun 2020 ya. Jadi brother masih berkantor ke VOA atau dari rumah? Enggak, aku ini udah hampir 11 bulan di rumah. Jadi kerja dari rumah, karena memang resminya nggak boleh masuk kantor ya. Ada beberapa yang boleh masuk, itu adalah, kita kan ada layanan bahasa ya di VOA ya bro, jadi kita kan ada sekarang mungkin 45-46 bahasa ya. Sempat lima puluhan sekarang sekitar 46 bahasa. Itu ada tiga, dua atau tiga bahasa yang masih beroperasi dari kantor, karena mereka siarannya lebih intens ya. Jadi dia siarannya harus intens, dan harus pakai studio, dan harus live. Nah itu misalnya yang sehari dia ada live, mesti dua, tiga kali ke negara-negaranya, itu dia mau nggak mau mesti masuk. Tapi kalau kita bisa semuanya diproduksi dari rumah, karena lebih banyak taping, dan kalau live pun bukan rutin ya. Jadi seperti ada occasion, kemarin ada inaugurasi, kita bisa live report, bisa dari luar, bisa dari rumah. Kemarin itu mungkin kita melakukan belasan puluhan live report, itu sebagian dari luar, dari lapangan maksudku, bukan di dalam kantor ya. Dari jalan, dari sekitar Washington DC, kemudian didukung sebagian dari rumah. Ya aku dukung dari rumah. Jabatan Helmy Yohanes itu di VOA apa sih bro? Aku eksekutif produser ya. Jadi eksekutif produser televisi, itu membawai produksi televisi VOA Indonesian Service. Jadi seksi Indonesia dari VOA, itu ada tiga bidang ya. Karena dari awal kan dulu, kalau kita tahu VOA itu kan radio. Radio awalnya, kemudian sampai di tahun 2000, mulai merambah ke televisi. Jadi aku baru join VOA itu tahun 2005. Jadi tahun 2005 setelah dari Metro TV. Kebetulan VOA lagi cari pimpinan yang bisa memimpin tim televisinya. Ya sudah lah. Kebetulan anakku juga bilang nih, pengen, anakku baru lima tahun waktu itu, tapi dia udah bisa bilang. Dia pengen sekolah di luar negeri. Wah ini mungkin Tuhan yang buka jalan ya memang. Ya jadi Tuhan buka jalan, kasih ayah-ayah aku gabung di situ. 2005 aku masuk bulan Mei. Seminggu sebelum anakku Lea ulang tahun. Ya udah hampir 16 tahun nih bentar lagi. Nggak terasa time flies. Time flies ya. Lea. Sorry, aku sambung lagi. Jadi tadi kalau VOA ada TV, ada radio, ada televisi, ada digital sekarang kita. Digital itu membawai media sosial, kita punya YouTube, kita punya Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Jadi lebih banyak juga bergerak di situ. Jadi semua video-video kita yang dari televisi itu juga disiarkan di YouTube, ditaruh di YouTube, dan juga yang radio juga kita taruh, kita juga punya website. Jadi ya masif ya, masif. Sesuai pergembangan zaman lah. Teman Indonesia yang di VOA siapa aja? Ada Nova ya? Ada Nova Purwadi, ada Patsy Widakuswara, ada beberapa sih. Sekarang yang memimpin Asia Timur ini, jadi agak unik ya. Ada beberapa teman saya di sini, yang dulu ada Nadia Majid. Nadia Majid itu putri dari Cak Nur ya, Nurpolis Majid. Itu dulu barengan sama saya. kemudian dia menjadi pimpinan dari Indonesian Service. Nah sekarang dia menjadi pimpinan dari Asia Timur dan Pasifik. Jadi divisi Asia Timur dan Pasifik di VOA. Jadi lumayan tinggi itu pangkatnya untuk seorang direktur di VOA yang adalah asal Indonesia. Jadi kita bangga sekali ada orang Indonesia menjadi pimpinan di VOA. Dan pimpinan VOA Indonesia sekarang juga orang Indonesia. ada Astuti, itu pimpinan saya juga sekarang. Dulu sama-sama dengan saya juga gitu. Masuknya barengan tahun 2005. Jadi ada beberapa. Terus ada beberapa juga di... Jadi paling nggak ada tiga orang Indonesia menjadi pimpinan di VOA. Lalu Naratama itu apa? Naratama produser dan senior produser kita dan director kita tapi lokasinya di New York. Jadi ya, untuk New York itu Nara yang pegang produksinya ya. Dan Nara itu pimpinan untuk memproduksi bagian pop culture kita. Jadi kalau mau cerita sedikit di televisi, tim televisi itu kita produksi ada news, ada berita. Kemudian ada juga feature. Kemudian ada juga pop culture. Nah pop culture yang pegang Naratama tapi kemudian debasenya di New York karena New York kan lebih banyak ya berita mengenai pop culture. Lebih banyak kalau misalnya artis-artis atau orang posohor Indonesia kalau datang-datangnya itu bukan ke Washington DC datangnya ke New York lah. Bro juga datangnya ke New York kan. Ke DC juga mesti... Kalau ada alasan bahwa pengen ke DC baru ke DC. Tapi kalau nggak misalnya ya udahlah New York biasanya. Atau Los Angeles. Ada alasan bahwa pengen ke DC. Ada alasan bahwa pengen ke DC. Teratur banget ya. Bro cerita dong kemarin itu dramanya luar biasa ya. Nggak pernah kejadian inaugurasi seorang Presiden Amerika demikian mencekam gara-gara apa yang dilakukan Trump, ada unsur kemungkinan teroris segala macam. Cerita dong bro. Apa sih yang terjadi? Kalau itu yang terjadi kemarin pada tanggal 6 Januari jadi Trump ini kan dari awal tidak mau menerima bahwa ia menang ia kalah di pemilu atau pilpres bulan November ya. Jadi kemudian mengajukan gugatan hukum di sejumlah negara bagian di 7 ya kalau nggak salah atau 6 atau 7 negara bagian dan semuanya itu kan di tingkat pengadilannya baik di tingkat pengadilan di county kemudian di state bahkan kemudian naik beberapa kasusnya dinaikkan ke mahkamah agung semuanya ini kan tidak terbukti di pengadilan gitu. Jadi tuduhan misalnya bahwa pemilu ini dicuri atau ada kecurangan itu semua kan tidak terjadi. Tapi sampai saat ini kan dia tidak pernah mau pencet ya namanya tidak mau mengakui kekalahan. Nah ada tingkatan kan dimana hasil pilpres itu harus disertifikasi. Jadi disahkan di tingkat states kemudian di tingkat nasional federal dalam hal ini di tingkat federal di kongres. Nah waktu di kongres pun juga ketika melakukan sertifikasi itu kan pada saat itu tanggal 6 itu 6 Januari harusnya kongres melakukan sertifikasi pengesahan dia malah mengundang pengikutnya untuk datang dan itu memang banyak ya mungkin ada orang bilang puluhan ribu ada yang bilang ratusan ribu ada yang bilang juta tapi kayaknya ya gak sampai lah jutaan jumlah yang tepat kita gak tahu tapi dia berpidato di depan White House gitu. Nah ketika selesai berpidato memang salah satu berpidatonya itu mengatakan bahwa mereka akan jalan ke gedung kongres yang mungkin tidak semua orang berpikir bahwa akan terjadi pendobrakan atau upaya untuk masuk ke gedung kongres yang saat itu sedang melakukan ini melakukan sidang untuk melakukan pengesahan dari hasil pilpres jadi mungkin juga memang antisipasi dari ada capital police polisi gedung capital itu kurang antisipasi jadi ketika mereka sampai ternyata jumlahnya memang banyak banget jadi ketika melakukan pendobrakan di pagar-pagar yang sudah dipasang berikada polisinya kan kalah jumlah otomatis lah kalau kalah jumlah akhirnya mereka bisa masuk jadi setelah bisa masuk melakukan pendudukan sampai akhirnya dipanggil garda nasional itu sore harinya karena itu dari siang sekitar jam 2 siang sore harinya baru dipanggil garda nasional garda nasional masuk itu baru mereka bisa dikeluarkan tapi sudah sempat masuk dan melakukan keributan dan ada seorang perempuan yang ikut protes juga ditembak sehingga meninggal di situ ada 4 yang lainnya yang yang juga katanya mengalami emergency kita gak tahu emergency-nya kenapa tapi akhirnya meninggal juga kemudian ada anggota polisi yang meninggal ya yang dari capital police ada 1 kemudian 1 lagi meninggal karena bunuh diri jadi ada 5 orang yang meninggal memang tragedi ya tapi setelah itu itu yang menyebabkan kemudian kongres dalam hal ini DPR kalau di Amerika kan kongres ini terdiri dari DPR dan senat nah DPR ini kemudian mengajukan pemaksulan ini pemaksulan yang kedua jadi di impeach lagi waktu itu kan udah di impeach dan kemudian ternyata tidak terbukti jadi bebas sekarang di impeach lagi dengan alasan melakukan penghasutan pemberontakan jadi menghasut untuk melakukan pemberontakan menghasutnya itu tuduhannya itu adalah ketika sedang pidato tadi waktu pidato tanggal 6 pendukungnya datang kemudian pidato itu kan dikatakan di situ bahwa salah satu kata-katanya itu adalah ayo kita pergi ke gedung kongres walk to gedung kongres dan dia bilang saya akan ikut juga jalan ke gunung kongres dan pendukungnya ini sebagian memang percaya dan berpikir bahwa Trump sendiri ikut jalan ke gunung kongres tapi sampai di situ terjadi ricuan ya dan itu yang kemudian menjadi alasan DPR kemudian mengajukan pemaksulan itu jadi kalau di Amerika ini pemaksulan itu tidak selalu untuk menurunkan presiden memang untuk menurunkan presiden tapi maksud saya prosesnya ketika disebut pemaksulan dimaksulkan kalau di Indonesia kata-kata dimaksulkan itu adalah diturunkan dari jabatan presiden di Amerika bukan jadi dimaksulkan itu adalah proses dimana dilakukan penuntutan nah jadi DPR ini sifatnya adalah seperti jaksa kalau dalam proses pemaksulan jadi mereka membuat pasal pemaksulan jadi kalau pasal pemaksulan ini kan berarti ayat-ayat untuk mencharge ya menuntut kenapa orang ini harus dimaksulkan nah setelah ada pasal pemaksulan ini mereka yang akan menunjuk orang-orang yang menjadi kayak jaksanya untuk mengajukan kasus ini ke pengadilan dalam hal ini pengadilannya adalah senat nah jadi senat ini yang nanti akan melakukan trial ya impeachment trial dalam hal ini adalah sindang pemaksulannya itu kemarin ini hari sabtu jadi jumat kemarin jumat malam tanggal 22 itu ketua DPR Amerika Nancy Pelosi itu baru mengirimkan baru berencana akan mengirimkan hari Senin esok jadi hari Senin nanti ini 23 24 25 25 ya 25 hari Senin itu baru akan diajukan pasal pemaksulan itu ke senat Amerika nah orang pasti bertanya kan nah ini Trumpnya kan udah tanggal 20 kemarin udah serah terima udah turun udah bukan presiden kok masih bisa disidang di pemaksulan juga gitu ya jadi gitu ya bro kan bingung juga kita kan udah gak jadi presiden kok masih di impeach jadi itu ya jadi bukan nah nah ini ya uniknya itu kenapa masih bisa di impeach setelah tidak jadi presiden gini jadi dia dia nanti hari Senin mengajukan pasal pemaksulan jadi istilahnya tuntutan ini diajukan ke senat kan yang akan melakukan trial yang akan melakukan pengadilan nah si senat ini hanya punya waktu satu hari kalau gak salah setelah diberikan pada tanggal jam 1 keesokan harinya itu sudah harus memutuskan bahwa melakukan trial nah tapi dikatakan bahwa oh bisa jadi nanti hari Senin diajukan kemudian pada hari selasanya nanti senat memutuskan untuk menunjuk kayak pengadilannya karena kan nanti DPR-nya menunjukkan jaksa-jaksanya yang untuk mengajukan kasus ini kan setelah menunjuk kayak hakim-hakimnya ini kemudian prosesnya ditunda ditunda 2 minggu nanti baru akan mulai pada tanggal 8 atau 9 Februari sidang untuk pemaksulan kenapa senat menunda itu karena senat ini sekarang lagi sibuk untuk ini melakukan konfirmasi jadi melakukan konfirmasi terhadap calon-calon kabinet yang diajukan oleh Joe Biden jadi Presiden Joe Biden kan sudah punya sejumlah calon untuk menteri-menterinya kalau di Amerika itu calon-calon menteri itu harus kayak di fit and proper testnya oleh senat sidang konfirmasi sebutannya nah ini kan mereka masih sibuk banyak banget kan anggota kabinet dan kemarin baru lolos 2 jadi masih butuh waktu kalau mereka masih mesti pecah konsentrasi dengan melakukan impeachment trial atau sidang ini agak sulit ya nanti malah mundur-mundur kan kabinetnya jadi itu yang sedang terjadi prosesnya bro tapi balik ke belakang lucu juga ya bro kita Indonesia juga selesai pilpres dimana sempat juga seperti terbelah dua yang ke 01-02 tapi kan kita tuh kan pikir Amerika tuh orangnya tuh sangat teratur sangat demokratis kalau melihat kemarin norak juga ya orang Amerika dalam menyikapin pemilihan Presiden ini bro sampai terjadi pendudukan kapital segala macam ya mungkin bedanya kalau di Amerika ini lebih ideologis ya jadi kan kalau Partai Republik dan Partai Demokrat itu kan perbedaannya kan konservatif melawan liberal kan jadi yang satu menganut ideologi liberal yang satu menganut ideologi yang lebih konservatif gitu kan jadi biasanya memang sulit untuk ketemu ya jadi memang untuk menyatukan itu harus ada hal-hal yang demi kepentingan bersama baru bisa bertemu di tengah-tengahnya tapi selebihnya kan apa namanya agak sulit ya misalnya yang satu misalnya namanya di bidang aborsi misalnya di bidang aborsi yang satu kan pro-life yang satunya pro-choice gitu yang pro-life ini adalah kenapa menentang aborsi karena life ini jiwa kehidupan kita gak boleh membunuh meskipun itu masih dalam bentuk janin tapi kalau yang pro-choice itu kan memberi pilihan kepada perempuan untuk menentukan sendiri gitu aku mau keep anakku atau aku tidak mau aku mau menggugurkan anakku nah ini kan udah perbedaannya ideologis ya yang menarik itu kan kita kaget-kaget melihat berita gitu konfrontasi antara pendukung Biden sama pendukung Trump sampai fisik gitu di Indonesia tuh gak segitunya ya kemudian kemarin itu sampai gedung capital diduduki gitu jadi segitunya gitu kan gak nyangka gitu Amerika yang kita pikir orangnya terpelajar demokratis gitu gimana bro itu lebih kalau disini belakangan ini orang lebih melihat bahwa itu adalah karena sosok Trump ya jadi Trump ini bisa membawa atau bahkan kalau sejumlah orang mengatakan itu dalam tanda kuktip membajak Partai Republik menjadi Partai Republiknya Trump jadi sebenarnya para pengikut ini bukan pengikut Partai Republik saja tapi para pengikut dari Trump jadi apapun yang dikatakan oleh Trump itu kemudian diikuti termasuk yaitu ketika pidato makanya ini yang kemudian menjadi tuduhan di pasal pemaksulan itu bahwa adalah memicu pemberontakan atau menghasut terjadinya pemberontakan karena dia apa namanya pidato-pidatunya ini adalah pidato yang mengandung unsur perpecahan unsur penghasutan dan unsur yang kebohongan kalau dalam tanda kutip yang dituduhkan oleh pihak-pihak dari Demokrat melakukan kebohongan sehingga para pendukungnya ini percaya misalnya bahwa terjadi kecurangan pemilu sehingga mereka menuntut haknya dalam hal ini menuntut haknya dengan menuduki Gunung Capital tapi kan kemarin sudah untuk menggunakan Twitter untuk berkomunikasi untuk memperbohongan ya betul nah dalam hal itu juga karena Twitter menganggap bahwa apa yang ditweetkan atau tweetannya itu mengandung unsur kebohongan dan beberapa kali kan selalu dikasih tanda ya di disclaimer gitu kan ada disclaimer-nya bahwa ini mengandung unsur kebohongan karena sudah terlalu banyak kemudian akhirnya kan Twitter menutup ya menutup akunnya ya jadi akunnya ditutup secara permanen nah itu tidak memberikan lagi kesempatan suara pada Donald Trump untuk menyuarakan apapun terhadap para pendukungnya meskipun ini kemudian menjadi hal yang kontroversi lagi ya gitu karena kemudian dianggap bahwa ini loh Amerika ini adalah negara yang mendukung kebebasan berpendapat kebebasan berekspresi tapi kenapa Twitter menutup apa saluran suara dari seorang presiden waktu itu masih presiden sekarang mantan presiden ya bagaimana dari segi kebebasan berekspresi kebebasan berpendapat yang dibatasi tapi kalau dari Twitter kan dan banyak orang juga yang mengatakan Twitter ini kan perusahaan swasta dan ketika kita kita sign up kan ada terms and conditions ada kenetuan dan persyaratan bahwa kita jadi anggota kalau melanggar misalnya kita ikut member suatu klub kemudian kita melanggar aturan kita dikeluarin dari klub itu ya karena kita melanggar kan jadi sulit dalam hal ini kan kalau memang ini perusahaan swasta kita ikut kemudian kita melanggar aturan kemudian kita dikeluarin ya kita mesti terima jadi ya ini masih masih ada perdebatan ya kalau saya lihat cukup akan cukup lama dari segi kebebasan berekspresi bagaimana ini menutup saluran bisa berpendapat gitu dan inaugurasi kemarin saya pikir inaugurasi dengan suasana yang sangat berbeda ya mungkin ada memang ada unsur ancaman kemudian juga suasana kopi dibikinnya cukup sederhana jadi dibandingkan dengan inaugurasi inugresi presiden sebelumnya kalau itu sebenarnya sudah sebelum terjadinya serangan ini jadi dari awal ketika terpilih sebagai presiden masih presiden terpilih Joe Biden mengatakan bahwa dia ingin kalau inaugurasi ini berlangsung lebih sederhana dan semi-virtual dalam hal ini dikatakan bahwa akan mirip dengan ketika terjadi konvensi nasional partai itu di bulan-bulan pertengahan tahun lalu ketika konvensi nasional partai baik Republik maupun Demokrat itu kan juga di tengah COVID kemudian itu biasanya mereka berkumpul dari seluruh Amerika ke satu tempat kemudian di situ melakukan pencalonan atau penetapan calon presidennya di situ nah itu kemudian kan sebagian dilakukan secara virtual yang berkumpul ada memang delegasi dari daerah-daerah tapi sebagian pidato dari daerah masing-masing jadi kemudian dibayangkan bahwa karena ada pandemi COVID akan dilakukan lebih sederhana dan sebagian virtual nah tapi kemudian terjadi penyerangan tanggal 6 Januari ke Gudung Capital pihak keamanan tidak mau ambil risiko ya jadi kemudian menerjunkan itu sekitar 25 ribu garda nasional kemarin yang terjun itu terbesar ya yang pernah dideploy di ibu kota Washington DC dan kemudian dilakukan memang lebih sederhana meskipun prosesi pelantikannya tetap sama ya kalau prosesi pelantikan yang di Gudung Capital itu tata caranya tetap sama tapi dengan protokol COVID jadi lebih sedikit yang hadir dan dengan jarak ya duduknya lebih berjarak itu yang di depan tapi kalau yang di atas podium di dekat-dekat tempat pengambilan sumpah itu saya lihat juga sulit ya karena memang itu tempatnya kecil jadi dan orangnya banyak jadi duduknya tetap aja mesti dekat-dekatan Trump tidak mau datang nah ini juga yang unik ya jadi baru pertama kali 150 tahun ya dalam 150 tahun kalau saya gak salah ingat itu baru ada presiden yang tidak hadir di dalam acara inaugurasi presiden berikutnya gitu biasanya itu kalau di tradisinya pagi-pagi ini kebetulan saya udah tiga kali ikut pelantikan inaugurasi presiden dari presiden Obama yang pertama itu biasanya pagi-pagi yang petahana itu menerima presiden terpilih di gedung putih jadi karena kalau disini kan pengambilan sumpah harus tengah hari karena ada di undang-undangnya ya jadi harus jam 12 siang lah sekitar jam 12 siang itu jadi biasanya pagi-pagi mereka diterima dulu di gedung putih oleh presiden yang petahana kemudian mereka pergi ke gudung kapital dan disitu yang petahanannya juga ikut hadir dan pengambilan sumpah dilakukan pengambilan sumpah wakil presiden lebih dulu kemudian pengambilan sumpah presidennya menjelang tengah hari kemudian dari situ petahanannya dilepas oleh presiden yang sudah barusan dilantik jadi biasanya pergi ke belakang dari gudung kapital gudung kapital itu kan menghadap ke barat dan ke timur jadi ke yang bagian timur disitu ada helikopter Marine One yang sudah siap kemudian diantar dilepas jadi nanti Marine One bawa ke bawa ke apa Joint Base Andrews ini kayak ahli perdana kusuma di Washington DC kemudian terbang dengan Air Force One untuk terakhir kalinya diantar ke kota 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 dia berasal biasanya dari mana gitu nah tapi yang unik kemarin ini Trump Trump tidak mau melakukan itu jadi dia pagi-pagi jam 8 pagi dia sudah pergi ke diantar ya dengan helikopter juga Marine One dia bawa ke Joint Base Andrews dan dia terbang untuk terakhir kalinya ke Palm Beach di Florida karena dia mau tinggal di Maralago yaitu resortnya di Florida itu tempat tinggalnya setelah tidak lagi menjabat jadi dia tidak menghadiri kemudian pelantikan yaitu berlangsung nah yang berbeda lagi itu adalah biasanya kan ratusan ribu tuh bro datang orang pengen lihat jadi kan bro pernah kan kesini kan melihat National Mall alun-alunnya Washington D.C itu biasanya kan ada ratusan ribu bahkan waktu jaman pelantikan Obama yang pertama itu tercatat hingga 1,8 juta orang memenuhi National Mall itu untuk menyaksikan secara langsung pelantikan di Gunung Kongres itu rame sekali nah kemarin ini karena tidak mau ambil risiko ada pendukung Trump kemudian terjadi lagi penyerangan ada yang bawa senjata dan sebagainya itu di barrikade semua bro jadi pinggiran dari National Mall dan sebagian bahkan 4 jembatan yang masuk ke Washington D.C itu di di blokade ditutup jadi gak bisa orang mondar-mandir hanya tamu yang memang bisa datang katanya sekitar hanya seribu orang ya itu yang datang tapi yang ratusan ribu ya kita menyaksikannya dari rumah yang berbeda juga biasanya ada parade bro jadi setelah selesai pelantikan biasanya ada lancen di gedung kapital setelah itu ada parade jadi diarak lah si presiden yang sudah terpilih dari gedung kapital ke gedung putih itu kan jaraknya agak lumayan jauh lewat Pennsylvania Avenue nah itu juga kali ini ditiadakan tapi dibikin juga hanya pendek jadi dari jalan 15 ke gedung putih itu mungkin cuma beberapa blok jadi diarak juga ada drum band ada beberapa arakan mobil kemudian presidennya memang biasanya turun menjelang gedung putih turun turun dari mobil maksud saya kemudian jalan kaki ya kemarin proses itu masih ada tapi tidak ada orang yang menyambut di pinggir jalan hanya ada media wartawan dan beberapa orang yang bekerja di perkantoran sekitar situ jadi jauh-jauh lebih sederhana jadi selebihnya yang parade itu kemudian divirtualkan orang ikut nonton dari televisi dan yang yang menarik itu ada pembacaan puisi yang ada cewek kulit itu ya ada anak yang membacakan puisi ya itu termasuk di prosesi yang apa di pelantikan ya memang kalau di pelantikan kan biasanya ada gitu ada doa kemudian ada nyanyi lagu kebangsaan ada sumbangan lagu ada puisi nah kemarin ini dilakukan kemarin kan Lady Gaga ya yang nyanyi lagu kebangsaan kemudian J.L.O. menyumbang lagu juga siapa lagi kemarin ya jadi kalau prosesi itu tetap dilakukan sih oke bro kita balik nih orang kan gak banyak tahu nih Helmy Janis ini lahirin Jogja ya bro aku lahir di Jogja aku lahir di Jogja jadi aku lahir besar di Jogja kalau bisa dibilang orang Jogja asli meskipun orang tua saya bukan dari Jogja orang tua saya itu dari Pulau Rote Pulau Rote itu di Nusa Tenggara Timur Bro Helmy nih juga pernah ke Pulau Rote saya tahu waktu jaman masih Direktur TVRI ya dengan Pak Jokowi dengan Pak Jokowi kan kesana dan bro wawancara Pak Jokowi aku itu malah baru sekali aku baru satu kali ke Pulau Rote itu pun aku udah mahasiswa ya waktu itu tahun 82 baru aku ke Pulau Rote dan itu jaman sekali dan belum pernah datang lagi kemarin gimana bro waktu ngeliat Pulau Rote wah keren banget ya kita saya baru tahu itu buat tempat surfing ya indah banget ceweknya cantik-cantik dan yang mengagetkan saya di Pulau Rote itu menghasilkan banyak sekali tokoh-tokoh nasional termasuk orang tuanya ayahnya Pak bro Helmy Johannes jadi saya tahu ada Adrianus Moi beberapa nama Franseda juga dari sana ya bro Franseda dari Flores di NTT juga sih tapi kalau dari Pulau Rote ya ada Adrianus Moi ada ayahnya saya Herman Yohanes ada WZ Yohanes WZ Yohanes itu sepupu dari ayah saya ahli ronsen pertama di Indonesia kebetulan ayah saya dan Prof. WZ Yohanes dua-duanya menjadi pahlawan nasional diangkat jadi pahlawan nasional kalau ayah saya baru diangkat jadi pahlawan nasional itu tahun 2009 gitu jadi pada zaman Pak SBI Prof. Herman Yohanes ya betul ya ya betul pendiri pendiri UGM ya bro salah satu ya salah satu pendiri UGM meskipun kalau pendidikannya ayah saya itu sebenarnya di THS THS itu di Bandung sekolahnya Bung Karno dan sebagainya yang menjadi cikal bakal ITB nah cuman waktu zaman itu apa namanya ITB kan Jepang masuk ya kemudian terhenti karena THS itu kan di bawah Belanda gitu jadi waktu tahun 42 itu proses pembelajarannya berhenti kemudian diungsikan ke Jogja menjadi sekolah tinggi teknik namanya STT di Jogja nah itu diteruskan oleh sebagian termasuk ayah saya orang-orang Indonesia ya meneruskan itu gitu karena waktu itu kan masih jaman kolonial India Belanda ya saya katakan orang Indonesia karena maksudnya peribumi orang Indonesia meneruskan teknisi school yang pindah ke Jogja menjadi sekolah tinggi teknik nah sekolah tinggi teknik ini kemudian menjadi cikal bakal dari fakultas teknik UGM jadi kemudian ketika sudah merdeka tahun 49 itu berdiri Universitas Gajah Mada di Yogyakarta salah satunya dengan cikal bakal STT tadi menjadi fakultas teknik UGM jadi gitu ceritanya kemudian yang menjadi rektor pertama UGM itu Prof. Sarjito itu dokter kemudian ayah saya menjadi rektor kedua dari tahun 61 sampai 66 luar biasa dan apa Helmy pun juga alumni dari UGM ya UGM ya ini kalau banyak orang juga yang gak ngerti ini gitu dipikir kalau saya terjun di dunia jurnalistik itu mungkin saya dari jurusan komunikasi dan sebagainya padahal saya arsitek bro jadi saya lulusan teknik arsitektur UGM gitu kalau bilang boleh kakak kelas saya itu Mas Budikarya Sumadi misalnya itu kakak kelas di UGM sekarang menteri perhubungan itu juga banyak yang gak tau dipikir di dunia perhubungan tapi itu arsitek ya dan arsitek UGM ya cuman saya ketika mahasiswa gitu kemudian hobi-hobi aja dulu kan jaman kita breaker ya bro ya masih jaman radio citizens band radio antar penduduk kemudian orari amati radio saya ikut juga gitu jadi memang hobinya ngobrol lewat radio ya jaman-jaman itu ya masih mulai jaman SMA sampai jaman jaman mahasiswa gitu kemudian saya gabung dengan radio Gironimo di Jogja gitu karena juga hobi ya komunikasi saya pikir kalau kita komunikasi amatir aja kita coba deh komunikasi agak profesional masuk radio jadi kemudian saya jadi kenapa kenapa bro Anton Isudibio ya Gironimo ya radionya ya 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 Anton Isudibio ya keluarganya Anton Isudibio Gironimo kemudian dari sana saya jadi host tanggal lagu sih jadi tanggal lagu Amerika kebetulan jaman itu saya udah dengerin VOE ya jadi suka denger banyak sumber dari VOE terutama sumber musiknya gitu karena mereka juga punya tanggal lagu nah itu bahan-bahan dari situ kita bikin sebagai tanggal lagu Amerika di Gironimo namanya Formuda Formasi Music Dunia kemudian setelah itu sekitar Desember 89 ada saya lihat ada iklan di Kompas RCTI baru buka cari reporter gitu terus aku lihat aduh aku pikir coba-coba deh aku kan udah kenapa gak coba masuk televisi ada televisi swasta pertama di Indonesia kenapa gak coba yaudah aku kirim lamaran tuh masih pakai pos kan ya jaman dulu gitu sekitar hari dipanggil ke Jakarta kemudian dari situ ada beberapa di ring akhirnya tinggal dua tinggal dua orang satu cewek satu lagi aku lima menjadi reporter pertama lewat recruitment yang lewat koran itu ya gitu udah ada sih beberapa reporter yang disitu ada empat tepat lima yang memang direkrut pada saat itu di RCTI tim awalnya tapi kemudian berdua saya lewat recruitment lewat Kompas itu terus di pertama itu saya diminta jadi gini waktu itu CNN baru lagi in jadi kita juga belum tahu mau bikin apa jadi disuruh aja nonton CNN coba bikin model begini yang mereka bikin kalau bikin paket berita itu adalah bikinnya seperti jadi oh kita tahu kalau bikin paket berita itu harus ada soundbites kita wawancara pakai soundbites seorang kemudian ada shopsnya kita ambil gambarnya establishing shot kemudian digabungkan soundbites kemudian jadi paket berita learning by doing dari ngelihat oh kita tahu cara bikinnya terus karena ada recruitment ada kameramen yang udah senior-senior kameramen film dan sebagainya itu kita bersama dengan itu melakukan tugas pertama saya itu ke Melati waktu itu ke Bon Melati itu di belakang Hotel Indonesia belum ada apa-apa waktu itu ya itu masih perkampungan pada saat itu itu mau digusur untuk dijadikan gedung-gedung di situ pada saat itu ini modelnya kayak gentrifikasi juga sih kalau menurut Kowi saya turun ke lapangan kemudian yang teman perempuan itu juga diterjunkan ke salah satu kalau nggak salah wilayah kriminal melakukan itu nah mungkin 2-3 hari perempuan atau seminggu paling lama seminggu resign karena merasa nggak kuat kemudian yang bablas ya cuman saya dari rekrutmen yang pertama itu tapi waktu itu udah ada kemudian di RCTI reporter-reporter yang satu angkatan yang sudah bekerja di situ ada Anggit Hernowo ada Edi Putradewa ada Asifin Narni ada Ida Parwati dan beberapa lagi ya mungkin saya nggak ingat sebutnya jadi itu yang kita menjadi cikal batal dan motornya seputar Indonesia bro masih seputar Jakarta karena RCTI masih on air-nya lewat jadi hanya bisa diterima orang yang langganan pakai dekoder nah di Jakarta aja kan makanya seputar Jakarta pada pertengahan 90-an baru kita ubah menjadi seputar Indonesia setelah kita siaran lewat Palapa bro jadi lewat Palapa lewat satelit bisa diterima di seluruh Indonesia itu baru kita ganti jadi seputar Indonesia meskipun waktu itu belum ada stasiun relay ya di daerah-daerah karena baru ada kita buka RCTI Bandung waktu itu jadi di Bandung kita bikin RCTI untuk produksi acara kebarat sebagian-sebagian lagi dari Jakarta jadi gitu hanya bro awalnya dan memenangkan Panasonic World yang menang sebenarnya bukan saya yang menang adalah seputar Indonesia yang menang kalau saya beberapa kali masuk nominasi sebagai presenter terbaik sebagai news anchor itu beberapa kali nominasi tapi beberapa kali yang terpilih itu bukan saya pernah DC Anwar pernah juara yang terpilih tapi bukan saya Adolf juga pernah kalau nggak salah Adolf Suma tapi seputarnya beberapa kali memenangkan apa namanya Panasonic Award dan saya yang ke depan terima ya mewakili seputar Indonesia abis itu baru baru pindah ke metro ya bro juga sebagai salah satu ya jadi saya di RCTI 10 tahun jadi 10 tahun kan seperti tadi saya cerita mulai dari reporter kemudian jadi assistant jadi producer kemudian jadi executive producer terakhir ya jadi news production manager-nya RCTI ya tahun berapa nih 2009 lah sekitar 2008-2009 sorry 1999 1999 kemudian tahun 2000 saya diminta Pak Surya Palok untuk bantu membuat Metro TV sebagai stasiun berita pertama di Indonesia itu jadi saya ngerti challenge ya another challenge gitu selama ini kita udah bikin berita kan stasiun televisi biasa RCTI itu kita biasa bilang sebagai supermarket segala macam ada kan ada entertainment juga ada news ini kan hanya sebagian dari programming ya ada berita pagi ada berita siang ada berita sore dan berita malam gitu kemudian ada ya kita punya berita kriminal sergap dan kemudian ada berita hiburan dan sebagainya tapi kemudian saya lihat kan kita bikin hanya 5-6 sehari kalau 24 jam gimana ya bikin berita 24 jam sehari yaudah aku terima lah tantangan itu bersama beberapa teman dan disitu ada teman saya yang tadi saya sebutkan Anggit Hernowo ikut juga ke situ kemudian Sasa Yusar Yahya ada ikut juga ke situ ada Mas Fus Daryanto dari RCTI ya kita coba kemudian ada Mbak Santi Rui Astuti direkrut dari CNN intern di CNN juga waktu itu jadi kita bahu-membahulah bikin TV itu juga kerjaan gila bro karena itu tahun 2000 ya TV itu menurutku adalah stasiun televisi yang dilakukan atau dibangun dalam waktu yang sasingkat dalam 6 bulan bayangin dalam 6 bulan 6 bulan itu membangun programming infrastruktur jadi bangun studio bangun segala macam gitu bulan tanggal 25 November kita on air pertama di Metro TV itu kalau ngobrol sama Andi Noya kemarin saya baru juga ngobrol sama Andi Noya Andi Noya yang jadi Pemret karena Andi Noya jadi magang pernah jadi Pemret di wakil Pemret di RCTI kemudian bersama 7 bulan kemudian bersama-sama membentuk Metro TV dengan Andi Noya itu kerjaan Bandung-Bandung Nooso Bandung-Bandung Nooso yang bangun Candi Pramanan dalam 1 malam itu kita bangun Metro TV dalam waktu 6 bulan dari segala macam jadi simultan ya sambil kita godok programming software maksudnya PC dan sebagainya yang disini bangun fisik dan sebagainya gedung termasuk peralatan dan sebagainya nah itu pengalaman luar biasa abis itu ke POE dan abis itu mau ngapain lagi bro what is your next ambition atau next awalnya awalnya POE ini juga apa namanya pengennya berapa lama ya aku di POE gitu loh 5 tahun 10 tahun karena kalau dilihat dari dari tahapan hidupku kan kemarin kan aku di 10 tahun di Metro TV itu 5 tahun terus aku mikir oh mungkin tahapan hidupku itu udah per 5 tahunan ya gitu nah jadi udah 5 tahun di POE eh kok 12 tahun ini udah 5 tahun berikutnya udah 15 tahun ini 12 lagi jadi belum tau the nextnya kemana gitu tapi ya aku hidupku kalau aku bilang ya ikut aja yang dari atas bilang apa kita ikutin rasanya gitu Lea jadi apa sekarang bro Lea ini lagi pengen bikin konten-konten apa namanya media sosial sih gitu jadi dia lagi aktif kan kemarin ini untuk tiba-tiba apa perhatiannya ini pergi ke iklim jadi dia ikut tim iklim ada kursus iklim untuk dari kelompoknya Elgor Elgor ini kan seperti kita ketahui wakil ya wakil presiden Amerika yang terjun di ini ya perubahan iklim kan nah jadi dia menjadi salah satu climate leaders gitu leaders dia lagi bikin seri IG live instagram live judulnya cakap iklim cakap iklim ini artinya bercakap-caklim tapi sekaligus mengedukit orang mengenai perubahan iklim dan bagaimana kita bisa nyumbangkan untuk mencegah terjadinya perubahan iklim atau mencegah terjadinya pemanasbal dan sebagainya yang dari hal-hal yang sampel kita hindarin plastik dan sebenarnya kita pakai segala macam yang bisa didaur ulang dan ya melihatkan kehidupan seperti gitu misalnya kita jangan pakai sedotan karena sedotan plastik itu namanya tidak bisa diurai gitu kan padahal yang sulit diurai itu adalah plastik yang kecil-kecil jadi misalnya sachet sachet itu kan misalnya sachet sampo itu yang kalau terbuang itu sangat sulit untuk diurai gitu jadi itu sebaiknya kan menggunakan bisa daur ulang saya lihat di Indonesia memang juga sekarang kan lagi lagi gencar ya beberapa juga sudah menerapkan tidak boleh kantong plastik misalnya atau sudah ada perusahaan yang membuat kantong plastik jadi bisa diurai kan itu dari rumput laut ya kalau nggak salah gitu oke putus bro ya ganti baterai oke 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 bro Helmy Joanes terima kasih untuk ngobrolnya yang sangat panjang semoga ini banyak sekali memberikan benar-benar ya sorry bro aku aku sambung biar agak nyambung dikit yang dari soal plastik tadi ya oke silahkan kalau kita lihat kan di Indonesia juga sudah banyak ya sekarang yang namanya soal plastik itu dilarang ya misalnya di pemerintah daerah beberapa pemerintah kota itu juga melarang penggunaan kantong plastik ya jadi atau misalnya kalau kita mau plastik mesti bayar gitu kalau di toko misalnya gitu kan itu kan langkah yang bagus untuk mencegah apa adanya sampah dan sekarang membawa kantong sendiri gitu disarankan kalau kita mau belanja bawa kantong kain dari rumah kemudian kita belanja pakai kantong kain nah jadi si leah ini memang dia lagi lagi digencar untuk melakukan itu dan dia bikin seri tadi yang aku bilang instagram live yang pertama dia serinya dia wawancara siapa prof emil salim nah prof emil salim ini adalah mantan menteri lingkungan Indonesia kan lingkungan hidup ya Indonesia sudah usianya 92 tahun tapi masih sangat sharp gitu dan masih punya pemikiran yang bisa menyumbang untuk perbaikan lingkungan hidup di Indonesia jadi kemarin itu unik di instagram dia ini instagram live-nya leah sebagai generasi gen Z generasi di bawahnya milenial gitu mewawancara seorang yang sudah sangat seni gitu umur 92 tahun memberikan apa memberikan pandangannya ke bawahnya dan ternyata nyambung gitu nyambung jadi ini aku bilang ini unik sekali ya sebagai seorang buddha masih mau mendengarkan dari seorang yang sangat senior menteri lingkungan hidup beberapa kali periode di Indonesia dan dan itu sangat sangat luasnya jadi gitu bro ceritanya oke salam dulu ya sukses terima kasih mbak cantik juga terima kasih banyak salam buat keluarga semoga Rachel cepat sembuh ya semoga dia cepat sembuh ya dia sekarang jadi desain gratis desainer gratis punya berapa usaha juga ya salam dari dari Galip mbak Febri juga dari Lea buat Rachel semoga semua sehat ya sama sama thank you bro thank you ya semoga ya thank you salam dari Washington DC keren kapan-kapan begitu covid udah selesai saya pasti yang pertama travel lagi ya travel ya aku juga pengen travel aku pengen travel pengen ke Indonesia tapi belum sempat karena belum bisa karena ada covid ya anytime bro kalau itu nanti nyetir enak banget oke terima kasih atas wawancara ini when help me meet help me jadi satu ya when help me meet help me yang sangat bermanfaat terima kasih bro oke bye bye selamat Terima kasih.